Halo semua, selamat datang kembali dalam podcast kita yang kedua yang akan membahas permasalahan dalam kebijakan narkotika kita sampai saat ini. Nah, sebelumnya kembali perkenalkan saya Girli, peneliti ICJR yang akan menjadi hosting diskusi kita pada podcast yang kali ini. Nah, hari ini di podcast ini kita sudah kedatangan tamu langsung saja yang tidak kalah asiknya dari podcast sebelumnya itu ada Bang Ardhani Suryadharma yang biasa kita panggil Bang Achil. Hai Bang Achil. Halo Girli. Bang Achil, apa kabar? Baik banget sekali. Oke, nah teman-teman jadi Bang Achil ini memiliki fokus dalam isu reformasi kebijakan narkotika yang berpandangan mengenai harm reduction. Nah, sebelumnya Bang Achil ini juga memiliki pengalaman yang sudah panjang sekali dalam pengembangan strategi, dalam pengorganisasian masyarakat dan advokasi kebijakan baik kepada lembaga masyarakat ataupun lembaga pemerintahan. Nah, Bang Achil saat ini merupakan program manajer di Rumah Cemara yang juga tergabung dalam jaringan reformasi kebijakan narkotika. Nah, langsung saja sebagai pembuka, pembuka diskusi kita dalam podcast hari ini salah satu tujuan yang diatur dalam Undang-Undang 35-2009 yaitu Undang-Undang Narkotika kita saat ini adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi sebagai pendekatan kesehatan kepada pengguna. Nah, di mana pengaturan ini menjadi pembeda antara Undang-Undang 35-2009 dengan Undang-Undang Narkotika yang ada sebelumnya. Nah, hari ini kita mau diskusi panjang tapi tetap asik sama Bang Achil mengenai efektivitas mengenai pendekatan kesehatan ataupun yang sering disebut sebagai rehabilitasi. Nah, mungkin sebagai pemantik diskusi kita saya langsung bertanya kepada Bang Achil Bang Achil, gimana sih sebenarnya ketentuan mengenai rehabilitasi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika kita? Oke, ya terima kasih Gidli. Kalau kita bicara tentang Undang-Undang Narkotika terkait dengan rehabilitasi kita diawali, dimulai dari pasal 54. Ya. Yaitu tentang yang punya pecandu dan korban penyalahguna itu wajib di rehabilitasi. Nah, sayangnya dalam penjelasan Undang-Undang itu sendiri yang disebut korban penyalahguna itu adalah orang yang ditipu, dibujuk rayu untuk menggunakan narkotika. Jadi, kalau di dalam Undang-Undang tersebut hanya dua kategori yang punya kewajiban atau punya hak punya kewajiban untuk direhabilitasi. Sedangkan penyalahguna, kalau tadi bahasanya Gidli adalah pengguna narkotika itu tidak punya kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi. Jadi, balik ke pasal, loncat ke pasal 127, kalau penyalahguna itu ya maksimal hukumannya adalah 4 tahun penjara. Itu yang kemudian akhirnya menjadi overcrowding di Lapas. Karena mungkin hakim juga susah untuk membuktikan apakah orang ini merupakan pecandu atau korban penyalahguna yang bukti-bukti yang disajikan oleh jaksa, oleh polisi, oleh polisi dan oleh jaksa di pengadilan itu hanya menunjukkan bahwa orang ini adalah penyalahguna narkotika. Sehingga ya, mau gak mau hakim pasti kirimnya ke penjara. Jadi, sebenarnya biarpun udah diatur mengenai rehab ini di Undang-Undang Narkotika, jadi tidak semua ya Bang bisa mendapatkan rehab. Hanya yang terklasifikasikan sebagai penyalahguna gitu ya Bang. Dan pecandu ya. Hanya diklasifikasikan sebagai pecandu dan korban penyalahguna. Iya, korban penyalahguna. Nah, ini yang membatasi kemudian ya Bang gimana akses kita terhadap rehabilitasi itu. Sedangkan kita tahu bahwa justru jumlah terbesar itu adalah yang penyalahguna. Bukan pecandu ataupun korban penyalahguna. Kalaupun dia merasa dirinya sebagai korban penyalahguna, bagaimana membuktikan orang itu dibujuk rayu, ditipu, dipengaruhi, dicemplungin obat-obatan bahwa aksesnya dia menjadi korban. Itu hal yang sangat susah untuk dibuktikan. Dibuktikan, iya benar-benar. Nah, terlepas dari kritik kita terhadap term-term yang membingungkan ini juga Bang. Korban penyalahguna, pecandu, ada pengguna juga ya. Itu kan membingungkan kita untuk untuk menetapkan siapa pengguna, siapa pengedar gitu ya Bang. Ini kan juga jadi kritik kita nih terhadap kebijakan narkotika yang sekarang. Misalnya, sekarang kita bahas yang khusus untuk korban penyalahguna dan pecandu tadi yang Bang sebutkan. Yang berhak mendapat rehabilitasi. Orang yang berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Nah, di dalam praktiknya itu gimana Bang? Untuk kedua orang yang berhak untuk mendapatkan rehab ini. Dalam praktiknya itu kan sebenarnya mereka harus mendapatkan rekomendasi dari tim asesmen terpadu. Oke. Iya kan. Dilakukan asesmen bahwa ini orang tidak terlibat di dalam jaringan, bahwa orang ini memang punya masalah dengan penggunaan narkotikanya, sehingga membutuhkan rehabilitasi. Dan sayangnya, yang diberikan oleh tim asesmen terpadu itu adalah hanya sebatas rekomendasi. Sebatas rekomendasi sehingga ya itu juga kemudian akhirnya balik lagi pada keyakinan hakim untuk dapat dapat mengirimkan orang ini ke rehabilitasi dan kadang seringkali yang terjadi di lapangan adalah hakimnya juga bingung. Untuk? Kalau saya kirim ke rehabilitasi yang bayar siapa? Ini baik terlepas rehabilitasi medis ataupun sosial ya Pak? Karena ada beberapa tempat di Indonesia itu mereka tidak punya rehabilitasi sosial atau keterbatasan sarana dan prosarana. Sehingga hakimnya ya ambil gampangnya lah. Dan juga kan kemudian harus ada yang semakin dipersulit bahwa siapa yang menjaga keamanan di rehabnya. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap keamanan dan si orang ini kemudian tidak kabur tidak melarikan diri itu juga kemudian tidak ada jaminan dari pihak rehabilitasi baik itu masyarakat ataupun rehabilitasi milik pemerintah misalnya yang dari kesehatan. Sehingga kalau kita lihat dari rehabilitasi yang akhirnya dibangun oleh teman-teman badan narkotika nasional itu kita lihat bentuk rehabilitasnya kayak penjara juga tinggi ada kawatnya apa bedanya dengan penjara? Iya benar-benar. Mungkin ini juga berkelindan ya Bang dengan permasalahan inkonsistensi pasal di undang-undang narkotika yang rehabnya itu ditempelin dengan hukuman juga. Nah itu dia karena akhirnya rehab itu adalah berdasarkan putusan pidana putusan sebagai pengganti hukuman ya kan pengganti hukuman banyak kejadian lucu yang dikenakan 4 tahun penjara dikenakan dikenakan 4 tahun rehabilitasi lama sekali rehabilitasinya dan itu hal-hal yang itu kemudian membingungkan sehingga ada beberapa yang dicoba terobosan bahwa kemudian dilakukan kalau bahasa ininya restoratif justice di kepolisian di apa sudah dilakukan rehabilitasi di kepolisian dan kemudian tidak dituliskan sayangnya kasusnya tidak dituliskan kasusnya dan akhirnya banyak sekali penyimpangan yang terjadi di lapangan banyak rehab-rehab nakal yang kemudian bekerja sama dengan kepolisian mendapat suplai klien dari situ dan ya akhirnya balik lagi lingkaran sehatan lagi semakin banyak yang bermain di dalam kasus narkotika nah ini juga kemarin pernah dilaporin bang oleh proyek multatuli jadi proyek multatuli itu dia jelasin bahwa ada orang yang ditangkap lapornya ini ternyata APH ini mengajak mereka untuk bertanah saksi kalau kamu mau bayar aku segini kamu aku kasih rehab kalau gak bisa kamu aku kasih ke penjara ya itu jadi mainan oknum oknumnya banyak oknumnya bukan oknum polisi aja tapi oknum rehabilitanya juga banyak dan karena mereka melihat potensi ada disitu potensi bisnis potensi finansial akhirnya itu yang terjadi dan ada pasar yang terbuka disitu karena orang orang juga kemudian tidak akhirnya memilih lebih baik saya bayar untuk kemudian mendapatkan rehabilitasi abal-abal daripada saya harus di penjara jadi berarti emang ada sistem yang diciptain gitu ya bang untuk ngebuka ladang transaksi itu dan secara sistematis dibangun dibangun jadi ya mudah untuk memanfaatinnya bisa bisa saya katakan dan akhirnya melegalkan apa yang selama ini sudah terjadi terjadi ya biasanya pemerasan ataupun jual beli pasal itu bisa di bisa di bisa di bisa dilaporkan tapi akhirnya dengan bentuknya sistem itu bisa dianggap melegalkan apa yang mereka lakukan selama ini nah tadi itu kritik kita baru mulai podcast langsung mengkritik padahal mau cerita-cerita sebentar oke ceritain jadi aku juga mau tanya nih bang tadi kan kita sempat tuh bahas abang bilang rehab ini kritik terhadap rehab itu termasuk baik rehab medis dan rehab sosial bang acil boleh gak jelasin apa sih sebenarnya apa bentuk rehab medis dan apa sebenarnya rehab sosial itu rehab medis itu kan mengembalikan fungsi-fungsi medis jadi melalui pengobatan medikal untuk kemudian orang itu dapat kembali ke fungsi-fungsinya misalnya dilakukan detoksifikasi di rumah sakit ataupun pengalian substitusi di rumah sakit itu salah satu bentuk-bentuk rehab medis nah kalau rehab sosial itu mengembalikan fungsi sosial mengembalikan fungsi sosial jadi setelah secara fisik orang itu kembali kembali oke tapi secara fungsi sosial dia juga butuh untuk dikembalikan nah sebenarnya di dalam undang-undang narkotika kita mengenal juga pendekatan-pendekatan keagamaan sebagai bagian dari rehabilitasi sosial nah terus bang apa bedanya rehabilitasi dengan IPWL bang kalau IPWL itu sebenarnya adalah institusi penerima wajib lapor jadi karena di pasal 55 itu orang tua yang anak yang memiliki anak memiliki masalah dengan pengguna narkotika dia harus melaporkan ke satu institusi pengguna narkotika sorry pecandu dan korban penyalah dan korban penyalahguna yang sudah cukup umur harus melaporkan ke satu institusi dan itu diatur di dalam peraturan pemerintah jadi kemudian ada PP nomor 25 yang mengatur tentang IPWL jadi sebenarnya kalau dalam konsep IPWL itu sebagai lembaga yang menerima laporan menerima laporan orang ini bermasalah atau tidak dengan pengguna narkotika dan kemudian melakukan asesmen gak cuma nerima laporan harus dilakukan asesmen dan seharusnya fungsi IPWL itu adalah melakukan rujukan oh ternyata dia butuh rehab medis kirimlah ke rehab medis oh dia butuh ke rehab sosial kirimlah ke rehab sosial yang pendekatannya kayak gimana sayangnya pada laksanaannya IPWL ini melekat kepada lembaga rehabilitasi itu sendiri itu gimana maksudnya dia melekat jadi yang ditunjuk sebagai institusi penemuan wajib lapor baik itu dari kementerian kesehatan itu adalah di tempat rehabilitasi medis yang di rumah sakit yang ditunjuk oleh kementerian sosial itu melekat pada rehabilitasi sosial yang milik masyarakat jadi akan sangat konflik of interest saat ini kita melakukan asesmen oh ini orang sebenarnya cocoknya di lembaga rehabilitasi yang seperti ini tapi rehab saya masih kosong saya akan kirim ke dia ke rehab saya gak mungkin saya kirim saya rujuk ke rehab lain dia rugi dong tempat saya kosong itu secara logikanya dan itu banyak yang terjadi akhirnya ya dianggapnya semua orang yang melapor ke situ akan direhab di situ padahal harusnya mereka memilih lagi kebutuhannya kayak gimana di ases dulu itu itu yang banyak terjadi itu salah satu yang kemudian tahun 2014 rumah cemara itu juga ditunjuk rumah cemara lembaga saya ditunjuk sebagai di 2011 sorry 2012 ditunjuk sebagai institusi penemuan wajib pelapor karena kami punya rehab waktu itu tapi 2014 kadang kita ngeliat ini sistem gak bener kita keluar dari kita bikin surat ke kementerian sosial saya tidak mau menjadi IPWN padahal ada duitnya di situ karena kami gak terima duit tapi kemungkinan untuk di abuse karena kami sendiri ngerasa bahwa kalau ini sistem tidak dirombat tidak ada yang protes maka ya akan gini-gini terus penanganan narkotika itu kemudian salah satu bentuk protes dari kami adalah keluar dari IPWL tapi kami masih jalanin rehab kami masih jalanin rehab gak ada yang rujuk juga ke kami dari IPWL emang berharap IPWL lain kemudian oh rumah cemara punya layanan itu ini cocok di rumah cemara dikirim ke rumah gak ada juga gak ada juga oke ternyata memang ya itu sesuai terkan kami sistem itu membuat ya kita akan menuhi rehab kita dulu sebelum mengirim ke orang lain karena ada kuota yang diberikan jumlah orang yang direhabilitasi itu akhirnya membuat rehabilitasi bisnis bisnis ya bang nah tadi kita udah bahas niatnya dari pemerintah mengenai rehab untuk menjamin kesehatan dari si penyalahguna pencanggu ataupun pengguna tapi sebenarnya tadi kita udah membahas bahwa efektivitasnya ternyata itu dijadikan jadi ladang transaksi nah yang ingin aku tanya itu berarti dia itu gak apa ya gak berdampak signifikan gitu ya bang kepada angka pengguna narkotika kita jadi sebenarnya yang harus disamakan halamannya itu adalah tentang tujuan rehabilitasi itu sendiri kalau tujuannya adalah menjadi orang berhenti dari narkotika itu jelas rehabilitasi akan gagal rehabilitasi harusnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang yang masuk ke dalamnya jadi misalnya kayak gini sederhananya kalau tadinya dia nol gak ngapa-ngapain kemudian begitu keluar dari rehab dia ada kemauan untuk sekolah meskipun kemudian dia masih minum masih pake sekali-sekali itu harusnya dianggap sebagai keberhasilan dari rehabilitasi karena berubah cara pikir dia bahwa tadinya ah gue mau mabok aja gue gak mau sekolah gue gak mau kerja kemudian selesai dari rehab dia mikir kayaknya aku harus kerja deh itu berarti rehab itu bekerja buat dia sayangnya yang di kemudian dianggap keberhasilan dari rehabilitasi adalah orang itu harus berhenti sama sekali dia menggunakan rehab menggunakan narkotika sorry jadi meskipun kemudian orang itu tadinya memakai heroin begitu keluar dia akhirnya minum misalnya ah seminggu sekali minum itu dianggap gagal padahal itu harusnya dianggap satu langkah keberhasilan dari proses kehidupan dia dari rehab itu berarti memang paradigma paradigma memandang rehab itu harus abstinen pemakaian narkotikanya itu salah ya bang tidak tepat saya gak mau ngomong tidak tepat karena ya itu siapa sih yang bisa menjamin bahwa orang itu kan kalau kita bicara drugs bicara narkotika bicara obat-obatan bicara alkohol sekalipun banyak jenisnya termasuk rokok zat adiktif ya kan orang punya pilihan untuk menggunakan apa jadi jangan sampai kemudian jadi orang suci banget jadi dianggapnya kalau masuk rehab keluar langsung jadi orang suci bisa terbang jadi dewa oh iya yang tadi Bang Ancel sampaikan mengenai paradigma yang seharusnya gimana kita memandang rehab itu sebenarnya juga hal ini pernah dibahas Bang jadi di Amerika itu mereka kan punya drug court dia pengadilan narkotika khusus Australia Amerika juga punya nah jadi sekarang itu udah banyak kritik terhadap pengadilan drug court itu karena ternyata drug court itu masih memandang bahwa ketika kita menjalani intervensi kesehatan tadi itu kita harus emang gak menggunakan lagi gitu padahal itu yang dikritik sama reformis kebijakan narkotika bahwa itu gak tepat memang ada orang yang membutuhkan jadi ya kalau kamu masih mengharapkan mereka tidak menggunakan lagi itu adalah hal yang tidak tepat gitu ya Bang nah jadi sebenarnya Bang kita tadi udah banyak nih bahas rehab mengenai kemudian paradigma bagaimana seharusnya rehab itu dipandang gitu ya Bang jadi sebenarnya menurut Bang Acil nih Bang Acil kan udah juga sering ngelakukan penelitian gitu juga ya Bang terkait dengan rehab jadi sebenarnya gimana sih Bang harusnya kita mengatur rehab itu Bang baiknya gini rehab itu harus dilakukan untuk orang yang benar-benar membutuhkan kalau kita bicara risetnya Indonesia aja bahwa hanya satu orang dari sembilan pengguna narkotika yang dia bermasalah dan membutuhkan pendekatan dan pendekatannya itu macam-macam bukan cuman rehab yang ada di perspektif undang-undang narkotika kita tapi termasuk rehabilitasi medis sosial atau kerja sosial ataupun cukup counseling aja ataupun cukup ditemenin aja ataupun ya banyak banget pendekatan yang harusnya dibuka pilihan layanan jadi gak cuman kalau di kita itu kan pilihannya adalah hanya rehabilitasi medis rehabilitasi sosial dan seringkali larinya ke rehabilitasi sosial karena rehabilitasi medis kita yang punya hanya RSKO oh iya misalnya sedikit ya Bang gak banyak apalagi di daerah ya Bang apalagi di daerah ya itu jadi ya memang harus kemudian kalau bagaimana pengaturnanya itu harus disamakan dulu halamannya pembuat kebijakan masyarakat apa sih yang dimaksud dengan rehabilitasi itu sendiri apa sih yang dimaksud dengan pendekatan buat pengguna narkotika sehingga mereka tahu bahwa ya gak semuanya juga harus direhat gak semuanya juga harus dilakukan pendekatan ada orang-orang yang saya misalnya ya saya pergi ke Bangkok gitu saya nyimeng habis itu saya pulang yaudah gak lagi rekreasional tapi kalau misalnya kita mengerujuk undang-undang narkotika kita udah termasuk sebagai pengguna itu Bang penyelaguna sebagai penyelaguna 4 tahun udah 4 tahun udah 4 tahun hadapan kita ya jadi berarti tantangan terbesar kita juga adalah untuk advokasiin perubahan paradigma memandang itu tadi ya Bang dan kemudian ya itu jangan campur adukin pendekatan moral terhadap kebijakan narkotika kita ya kalau dianggap kemudian akhirnya orang-orang yang tadi saya bilang kayak saya ke Bangkok sebulan sekali saya gak sebulan sekali 6 bulan sekali misalnya ya untuk kemudian rekreasional tiba-tiba saya harus kena 4 tahun padahal gak ngeganggu fungsi kita sebagai manusia fungsi sosial gak fungsi sosial gak secara fungsi fisik gak ya akan banyak orang yang masuk penjara kalau kemudian oh ini berarti acil harus direhab akan rehab juga kan kebanjiran orang-orang yang gak butuh rehab dan itu banyak terjadi jadi kayak berapa orang sih yang kemudian di dalam diskotik gitu selamat malam kami dari Badan Nargotika Nasional di tes urin di tempat tes urin nah iya itu juga salah satu yang bermasalah ya Bang karena kan tes urin kalau di undang-undang narkotika dia hanya boleh dilakukan dalam konteks penyidikan itu dilakukan disitu dan kemudian di ases orangnya ada yang dikirim ke rehab medis ada yang ya buat apa mereka padahal harusnya Senin ya hari Minggunya udah balik ke rumah istirahat Seninnya kerja jadi sebenarnya ya gak ada terganggu fungsi sosialnya dan gak membutuhkan intervensi apapun gitu ya Bang hanya gara-gara orang menganggap semua orang yang menggunakan narkotika adalah berjahat yang harus dihukum jadi sebenarnya pendekatan yang tadi Abang menjelaskan itu itu sebenarnya sama halnya dengan harm reduction ya Bang pengurangan dampak buruk jadi sebenarnya bagaimana kemudian minimalis yang paling minimal yang bisa kita lakukan adalah orang itu tahu apa bahayanya dan bisa menghindarin bahayanya itu bahayanya misalnya ya misalnya yang ke diskotik itu tahu bahwa dia kemudian harusnya tidak mencampur dengan alkohol tahu bahwa kemudian minumnya air putih aja yang hal-hal kayak gitu jadi minimal tidak ada komplikasi terhadap penggunaannya nah berbicara dengan rekomendasi yang tadi Bang Acil udah sampaikan di tahun 2022 atau 2021 ya itu ya Bang pemerintah kan dia udah ngeluarin RUU draft pemerintah tuh Bang tapi kan di dalam kita pernah diundang nih Bang di JRKN JRKN pernah diundang di RDPU RDPU DPR di intinya sih pemerintah itu sudah menyadari bahwa seharusnya pengguna itu nggak diberikan respon pemenjaraan tapi respon yang masih diberikan itu masih rehabilitasi jadi itu sebenarnya itu juga nggak tepat gitu ya Bang berkaca dari yang Bang Acil tadi buat saya sangat tidak tepat karena ya itu banyak orang-orang yang fungsional dan menggunakan narkotika yang harusnya mereka tidak perlu rehabilitasi mungkin perlu diajak ngobrol mungkin perlu di ya di di lebih di diberitahukan bahwa ada loh ada bahayanya ada bahayanya ada bahayanya dan bagaimana Anda menguranginya tingkat kebahayaan tersebut tapi bukan kemudian mereka harus direhat juga nggak nggak pas juga ya Bang karena nanti mereka juga bingung gue ngapain sih dibilang tiba-tiba mereka harus bangun tidur yang ngikutin jadwal lah gue di luar juga gue bangun pagi gue kerja terus gue ngapain disini itu banyak terjadi malah yang lebih berbahayanya adalah kemudian di dalam rehab itu mereka kemudian yang tadinya hanya menggunakan ekstasi seminggu sekali misalnya ya atau ngobrol-ngobrol ini ada yang benar-benar orang yang orang yang bermasalah dengan penggunaan narkotika yang berat dan cerita bahwa oh gue kalau beli sabu ini dan akhirnya bertukar informasi dan akhirnya orang ini mulai kebawa sama kayak dilapas lapas iya benar-benar jadi sebenarnya ya kayak yang tadi Bang Acil sampaikan mengenai rekomendasi ke depannya dimana kebijakan narkotika itu harus mulai mengubah paradigma menjadi misalnya harm reduction tadi itu ya Bang jadi itu kita itu bukan melepaskan seseorang ya nih pakai nih itu gak mengebebaskan kan ya Bang pendidikan itu penting pendidikan tentang dampak bahayanya narkotika pendidikan tentang manfaatnya narkotika itu perlu diberikan dan keputusan untuk menggunakan harus diambil secara dewasa oleh orang tersebut itu yang bikin sebenarnya tingkat kedewasaan orang itu kan berkembang kalau dia dilarang dengan cara ditakut-takutin akan ada afirmasi negatif kayaknya enak kenapa sih dilarang iya kenapa sih dilarang iya benar-benar dan kita juga dari perubahan paradigma ini kita juga malah ngasih tau nih orang yang menggunakan apa bahayanya dan gimana penggunaannya yang aman gitu ya Bang dan itu dalam beberapa riset malah justru lebih aman ke penggunanya gitu ya Bang dan yang pasti akan mendekatkan mereka kelayanan kesehatan kelayanan kesehatan iya benar-benar karena apabila yang dilakukan adalah perwarangan total penghukuman kriminalisasi orang akan menjauhkan orang terhadap pelayanan kesehatan jadi kemudian dia tidak akan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang cukup baik gitu karena takut untuk apa takut untuk diperiksa takut untuk dilaporkan dan akhirnya takut mendapatkan hukuman karena sudah ada ketakutan dibayang-bayangin sama ketakutan untuk dikriminalisasi gitu ya Bang nah tadi kita sudah banyak nih Bang bahas soal harm reduction perubahan paradigma dan lain-lainnya sebenarnya ini kan kalau bagi sebagian orang adalah hal yang baru banget ya Bang mengenai harm reduction sebenarnya kita itu pernah gak sih Bang pemerintah itu punya rekam jejak untuk mengatur mengenai kebijakan yang dia punya kacamata harm reduction harm reduction itu di kita tuh udah jalan dari tahun di Indonesia dari tahun ini percoba pilotnya itu dari tahun 99 di Bali itu pertukaran jarum suntik steril itu udah dilakukan jadi tapi konteksnya masih tentang pengurangan dampak buruk terhadap penularan HIV terhadap penularan HIV nah kita punya sejarah yang cukup panjang disitu bagaimana kemudian angka penularan HIV itu bisa turun bisa turun secara drastis dan kemudian kita juga punya pengalaman dalam melakukan regulasi tata kelolaan narkotika oh udah pernah berarti ya Bang dari tahun 2004 oh oke itu apa tahun 2004 itu pemerintah membuat pilot proyek tentang program terapi romantan metadon jadi program terapi romantan metadon itu adalah program pemberian substitusi oral untuk pengguna heroin jadi diberikan opiat kalau di undang-undang narkotikanya itu lampiran dia di golongan 2 namanya metadon jadi dia datang ke rumah sakit diberi secara oral dimilum di depan apa di depan si tugas kesehatannya dan kemudian orang itu pulang dan rasanya itu sama dengan menggunakan heroin tapi 24 jam oh oke kenapa kemudian dampak buruknya berkurang jauh banyak yang pertama satu dia tidak menyuntik ataupun minimal dia mengurangi frekuensi menyuntik oke dari tadinya mungkin sehari dia bisa 4-5 kali nyuntik dia pakai metadon rasa penasannya mungkin cuma sekali itu sudah meminimalisir yang kedua adalah dia tidak berhadapan dengan hukum kalau dia waktu tadinya beli heroin di jalanan ada potensi dia kemudian ditangkap ini dia datang ke rumah sakit orangnya datang ke rumah sakit beli dilayani di petugas kesehatan dan dilindungi oleh undang-undang dilindungi oleh undang-undang yang penting tiga harganya jauh lebih murah kalau heroin waktu tahun 2004 itu mungkin harga segram itu sekitar 400-500 ribuan di pilot proyek itu ada di rumah sakit dan ada di puskesmas di puskesmas itu cuma 5.000 rupiah sekali datang di rumah sakit waktu dulu 15.000 rupiah dari yang harusnya mengeluarkan 400.000 rupiah atau minimal 200 untuk patungan dia hanya mengeluarkan 5.000 atau 15.000 secara ekonomi akhirnya dia nggak perlu untuk maling nggak perlu untuknya untuk maling hal nggak perlu untuk nyuli sehingga ya angka kriminalitas menurun dan satu sebenarnya yang menjadi kesuksesan terbesar adalah tren heroin setelah dibukanya program terapi rumah tanah metadon di beberapa provinsi hampir di seluruh provinsi ada trennya turun turun banget dan berubah akhirnya bandar itu nggak ada yang jual heroin lagi mereka jualnya sabun karena apa ya nggak bisa bersaing dari heroin yang harganya 5.000 500.000 sejuta gitu tiba-tiba disaingin dengan yang 5.000 15.000 itu sebenarnya kan kesuksesan pemerintah dalam penanggulangan pasar gelap heroin nah yang satu lagi bahwa kemudian yang bisa dibuktikan dari program itu adalah sampai sekarang kan sering dibilang kalau pemerintah kita melakukan regulasi narkotika orang akan berbonong-bonong datang untuk membeli dianggap ketakutan-ketakutan ketakutan oh kalau dibuka kayak di Belanda ataupun di mana di Bangkok orang semua akan datang berbonong-bonong mabuk di tengah jalan mabuk di kampus mabuk di jalan-jalan di jalanan di di program terapi rumatan metadon waktu awal 2 tahun awal memang benar terjadi kenaikan signifikan dari orang yang kemudian mengakses tapi 2 tahun awal itu adalah orang-orang yang biasa mengakses di pasar gelap datang indah beralih ke sana sehingga naik setelah 2 tahun kemudian turun drastis mulai turun sampai sekarang paling hanya 1 CTRM itu hanya pasiennya cuma 10 atau 12 orang kalau di awal-awal itu sampai 200 300 tapi setelah itu kan orang mulai memilih lagi mau benti atau mau apa dan akhirnya terjadi penurunan sama dengan dengan kasus dengan contoh kasus legalisasi ganja di Bangkok iya benar tahun awal banyak naik banget sekarang udah turun ya itu memang karena orang hanya penasaran kayak udah lepas dari kandangnya dan setelah itu diberikan pengawasan-pengawasan yang ketat diatur di evaluasi dan bagaimana penjualannya dan itu kemudian kita bisa menggulangin sebenarnya permasalahan narkotika jadi mengenai apa kebijakan yang memiliki kacamata pengurangan dampak buruk yaitu terapi rumah metadontan itu udah pernah ya bang dilakuin Indonesia ya dari 2004 sampai udah 20 tahun dan berhasil dan berhasil kita lihat kasus heroin saat ini di Indonesia gak terlalu tinggi gak pernah muncul gak pernah muncul gak banyak sekarang sabukan ya bang paling tinggi nah sekarang harus pemerintah mulai berpikir gimana caranya melakukan program seperti metadontan untuk pengguna sabu iya benar-benar kalau itu kemudian di uji-cobakan dan dilakukan secara masif saya yakin sabu di jalanan akan hilang oke karena kita udah punya pengalaman keberhasilannya ya bang karena gak banyak yang tau bang mengenai si rumah terapi metadontan ini karena berapa kali ya dalam diskusi ya gitu ya bang ketika kita menyebutkan intervensi untuk pengguna aja udah banyak ketakutan bahwa nanti kita kayak apa yang terbaru itu yang di Philadelphia New York yang dibilang nanti jadi kota zombie kota apa padahal kan ya kita gak mendorong ke itu justru itu malah kegagalan dari pemerintah ya bang untuk ngawasin sebenernya kalau kita lihat berkaca pada Philadelphia itu bukan cuman sekedar permasalahan nekotika ada permasalahan sosial di situ permasalahan ekonomi di situ yang jangan kemudian disalahkan cuman nekotikanya itu sih hasil akhir dari sebuah produk kegagalan pemerintah dalam mengatur kemasalahannya justru bahkan sebenarnya kalau kita ketika pemerintah ngeregulasi misalnya penggunaan jad ya misalnya ya bang itu malah lebih penguatan terhadap pengawasan penggunaan jad itu malah lebih kuat kan ya bang ya kan jadi kemudian bisa dilihat siapa aja sih yang menggunakan kebutuhannya berapa banyak dan bagaimana mereka mengakses layanan kesehatan ya sudah sehingga aku sih punya keyakinan mbak keyakinan banget kalau kemudian orang-orang yang kemudian mengambil keuntungan dari pasar gelap kalau di kemudian keuntungan itu diatur oleh pemerintah ataupun di diambil alih oleh pemerintah ya mereka gak mau rugi juga pasti berhenti yang kayak tadi di Metadon gila jualan gue 500 ribu sampai sejuta pemerintah jual cuma 5 ribu sampai 15 ribu bang kurutlah gue orang lari ke situ semua kan ini hitung-hitungan ekonomi aja nah jadi kan nah tadi kita udah bahas harm reduction bang nah kita itu kan punya di luar sih baru ya bang mengenai untuk memperbaiki kebijakan narkotika itu kan banyak modelnya ya bang salah satu tapi yang paling banyak aku baca di riset-riset paling banyak untuk direkomendasikan adalah dekriminalisasi dekriminalisasi ini udah pernah dilakukan oleh Portugal yang dia ngelakuin itu adalah karena dia negara miskin tapi peredaran gelap narkotika di negaranya sangat banyak jadi mereka butuh sesuatu yang terobosan baru untuk memperbaiki permasalahan mereka ya bang nah sebenarnya apakah dekriminalisasi ini dia inline gitu bang dengan harm reduction sangat inline karena salah satu kalau kita bicara dalam perspektif pengurangan dampak buruk salah satu dampak buruk dari pengurangan narkotika adalah hukum oke adalah hukum saat kemudian hukum buruk yang mengirim orang-orang ke penjara itu adalah itu yang dengan dekriminalisasi harusnya itu bisa di cut dan orang akan jauh lebih produktif oke nah tapi mungkin bang aku sedikit lompat lagi tadi ke terapi metadone sayangnya tapi untuk yang terapi metadone itu dia masih difokuskan pemerintah dalam kacamata HIV ya bang aku tiba-tiba teringat jadi memang kalau kita bicara harm reduction di Indonesia sejarahnya itu adalah karena tingginya angka prevalensi HIV kalau kita bicara tentang perubahan undang-undang dari 97 ke 2009 permintaan terkuatnya juga waktu itu adalah karena prevalensi HIV yang kemudian meningkat ini yang kemudian harus dilebih dibuka lagi bahwa harm reduction gak cuma sekedar HIV harm reduction itu menggunakan dampak buruk terhadap segala fungsi sosial fungsi hukum fungsi pendidikan karena gini aturan-aturan yang melarang pengguna narkotika untuk sekolah itu merupakan dampak buruk dan stigma juga bang diskriminasi terhadap orang yang menggunakan narkotika orang begitu diputus aksesnya ke sekolah akan terputus aksesnya untuk bekerja akan terputus aksesnya untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan akan ya akan terus berkelindan gitu ya jadinya ya gak punya akses untuk sekolah gak punya akses untuk kerja ya jadinya dekat dengan cari cara untuk gimana cara dapetin uang akhirnya dekat dengan kemiskinan dan kemiskinan dekat dengan kriminal jadi emang kalau misalnya kita bicara narkotika gak hanya sekedar hukum aja gitu ya bang banyak perspektif yang harus diambil sosial ekonomi kemudian di pendidikannya juga karena ya gini loh kalau kemudian kita melakukan tata kelola narkotika kita juga penting untuk menguatkan pendidikan usia dini mengenai dan kemudian juga bagaimana kemudian memperlakukan adik-adik kita secara dewasa gak ditakut-takutin karena ya terbukti itu dengan cara menakut-takutin makin tinggi angka penggunaannya makin tinggi orang kepenasarannya karena kayak yang sekarang ini terjadi ya bang ya masalah overcrowding di Indonesia sangat memprihatinkan udah jauh melebih dari kapasitas yang ada sekarang jadi mungkin kalau aku bisa simpulkan dari diskusi kita hari ini sebenarnya efektivitas rehab itu sangat tergantung dari kerelaan si orang tersebut gitu ya bang jadi gini beberapa penelitian menyebutkan bahwa yang namanya compulsory rehab atau rehab wajib itu angka keberhasilannya sangat rendah sangat rendah jadi memang balik lagi pada yang tadi Giri bilang kesukarelaannya orangnya datang gimana datang dengan datang kerehat saya lagi bermasalah dengan kehidupan sosial saya dan akhirnya ngikutin program yang dijalanin ya akan meningkatkan peluang dia untuk berhasil dalam hidupnya selama kemudian yang harus dibawahin bahwa tujuannya bukan untuk abstinan saja tapi bagaimana kualitas hidup dia meningkat kalau hanya untuk abstinan saja kirim saja ke gunung di ikat di pohon abstinan orangnya juga abstinan jadi emang sekalipun rehabnya itu ditempelkan dengan pendekatan punitif ya tidak memperbaikin apapun karena paling pertama adalah efektivitas rehab adalah kesukarelaan itu ya bang apalagi kemudian kalau di undang-undang kita ada beberapa orang yang ngomong bahwa rehab di kita ada kok yang volentri sukarela ada kok yang sukarela orang datang ya tapi karena hukumnya memaksa orang untuk datang ya mau gak mau datang gili ketahuan sama mama nyimpen cimeng selinting habis malam minggu kemarin nyimpen selinting mama lihat nanti kau ketangkap dibawa kau ke rehab kan dipaksa kau gak sukarela lagi gak rela juga ya 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 berarti apa ini juga sebagai penutup dari aku gitu ya bang respon kebijakan narkotika yang yang mendesain bahwa rehabilitasi itu diletakkan sebagai dikotomis itu gak ideal untuk biar sekalipun itu dipandang sebagai daripada ke penjara mending ke rehab ya gak ideal gak ideal akhirnya sama aja memindahkan masalah dari penjara ke rehab cuman itu aja yang didapat itulah masalah dalam undang-undang narkotika kita sekarang dan yang diperbaikin oleh pemerintah pun pilihannya rehabilitasi juga masih jadi intinya selama pemerintah gak pemerintahnya mengatur antara penjara dengan rehab ya gak akan memperbaiki apapun karena ibaratnya yang sebelumnya padatnya di penjara ya dipindahin aja ke rehab gitu ya bang dan justru akan secara kos pemerintah akan membayar jauh lebih tinggi lebih tinggi ya bang daripada kalau misalnya dia di penjara daripada dia di penjara karena biaya rehab kan gak murah murah ya benar-benar sebenarnya harus hitung-hitungan kalau ada kebutuhan psikologi ada kebutuhan psikiatri ada kebutuhan medis dan lain-lain dan rehab harus provide itu dan siapa yang bayar dibebankan ke orang lagi sama aja sama aja nah mungkin sebagai penutup diskusi kita bang acil ada penutup ya buat saya adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat mengubah perspektif tentang narkotika itu sendiri itu sangat penting itu yang pertama karena selama memandang bahwa narkotika ini hanya punya satu sisi yaitu sisi jahat itu akan kemudian menganggap bahwa orang yang mengundang narkotika itu semuanya akan dianggap orang yang punya masalah nah selama perspektif itu masih dipegang mau kita ubah undang-undang kita 10 kali lagi hasilnya akan sama itu yang kemudian kita harus membuka diri bahwa ya memang ada orang-orang yang yang tadi kita cerita tidak bermasalah dan kemudian hidupnya baik-baik saja dan ya mereka yang kemudian harus harus diberikan kesempatan juga untuk untuk berkarya untuk untuk hidup untuk di negara kita dan tidak perlu mendapatkan hukuman penjara tidak perlu mendapatkan rehabilitasi tapi bagaimana kemudian mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang lain apabila dibutuhkan dibutuhkan jadi ya sama-sama didik masyarakat didik pemerintah buka diskusi sebesar-besarnya buka pikiran jangan melakukan jangan dalam bentuk pendekatan moral saja tentang narkotika benar-benar melihat apa sih zat ini apakah benar-benar punya manfaatnya jangan ada begitu zat oh mama bukan langsung larang gak bisa gitu kayak kerato mau dimasukin narkotika lihat dulu manfaatnya teliti dulu dan yang terpenting adalah penelitian karena tanpa penelitian kita gak punya evidence base untuk mengatakan bahwa ini zat berbahaya atau tidak berbahaya dampaknya kayak gimana itu yang selama ini miss di undang-undang narkotika kita penelitian itu aja siap makasih makasih bang acil jadi hari ini kita punya banyak insight baru terkait dengan rehabilitasi dan bagaimana seharusnya kita memandang narkotika dalam kacamata harm reduction nah sekian untuk podcast kita pada hari ini podcast yang membahas mengenai rehabilitasi dan perubahan paradigma dalam memandang kebijakan narkotika di podcast selanjutnya kita masih akan membahas terkait dengan permasalahan dan rekomendasi lain untuk merespon bagaimana permasalahan kebijakan narkotika kita yang ada saat ini mungkin itu saja sampai jumpa kembali teman-teman daaah pengacil terima kasih Girli terima kasih